Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menginginkan adanya peta perjalanan pariwisata di Lombok Utara maupun Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut dimaksudkan agar sektor pariwisata dapat berjalan pulih dan perekonomian di Nusa Tenggara Barat dapat bergairah kembali. Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan ke desa wisata Senaru di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat dalam rangkaian visitasi 50 Besar Anugrah Desa Wisata Indonesia 2021. Pada kesempatan itu, Menparekraf mengatakan bahwa dirinya telah berdiskusi perihal pembangunan jejaring desa wisata yang akan menjadi bagian dari peta perjalanan pariwisata Lombok Utara dan Nusa Tenggara Barat. Mengingat akan ada banyak agenda acara di Mandalika yang akan mendatangkan wisatawan. Hal tersebut dimaksudkan agar sektor pariwisata dapat berjalan pulih dan perekonomian di Nusa Tenggara Barat dapat bergairah kembali. Pariwisata yang menjadi bagian daripada peta perjalanan pariwisata jika kita ingin memajukan dan membangkitkan pariwisata di Lombok Utara maupun di WNPB. Oleh karena itu harapan kita jejaring ini bisa menawarkan satu pengalaman yang berbeda sehingga insya Allah pariwisata akan pulih, ekonomi kreatif akan bangkit dan lapangan kerja kembali berbuka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!